Ketika mereka mulai menjauhi diriku, lalu berkata, bertahanlah, aku hanya bisa menatap punggungnya. Berapa lama lagi aku bisa bertahan, sebab semakin lama membuatku semakin sakit, semakin sulit untuk kesembunyikan, layaknya ditarik hingga ke dasar samudera, hingga nafas pun habis sudah. Terpikir untuk menyerah, sebab seberapapun besar usaha yang ku lakukan, tetap mereka tak akan lagi memandangku. Diriku layak bagai udara yang ada, namun tak dapat terlihat. Terbentang luas di pelupuk mataku, aku tak sanggup melihat, tapi tak kuasa apa yang ku lakukan. Sementara batinku terkoyak, tak sanggup lagi ku menatapnya, walau kadang kupalingkan mukaku sedikit demi sedikit. Tapi dalam kelopak mataku, tak sanggup ku menutupnya, hingga hari berganti hari, waktu berganti waktu, tak jua sanggup ku membuka mata. Sehingga, apa yang ku rasakan hari demi hari, bagaikan tempurung di belah dua. Aku coba untuk berdiri, menggapai semua yang ku rasa, namun tak sanggup.